Kita lanjutkan perbincangan pemirsa, ini sudah banyak juga para penanya yang sudah kemudian memberikan pertanyaan ke lain Twitter kita. Kita bacakan, yang pertama langsung ditujukan mention untuk Bang Kodari. Dari at jajang10388, saya ingin nanya pada saudara Kodari, Anda mengklaim bahwa jabatan Jokowi tiga periode berdasarkan keinginan rakyat. Pertanyaannya, rakyat yang mana Bang Kodari? Karena kalau kepentingan pribadi, tolong jangan membawa rakyat. Sebab berdasarkan tingkat keputusan publik, mayoritas rakyat, ini yang ngomong jajang ya, tak puas dengan kinerja presiden. Pertama, kalau kita mau memberikan penilaian atau angka, tentu harus dengan metodologi tertentu dan dalam hal ini adalah survei. Alhamdulillah kebetulan ada dua teman saya, Bang Ade Armando dengan Adi Prayitno, dua-duanya baru selesai melakukan survei. Seingat saya, kalau Bang Ade Armando itu hasil surveinya, lembaganya namanya SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi 76 persen, 75 persen. Iya, nah kalau 75 persen kan artinya mayoritas puas. Sambil kita tampilkan, Bang Kodari. Kita ada datanya, kalau Bang Adi Prayitno saya lupa angkanya persis berapa, gitu. Ini, ini, angkanya ini ya. Oke, angkanya. Juga bisa lihat di layar. Bukan ini. Oh. Kalau ini adalah untuk... Ini pandangan Jika Jokowi-Jokowi 3 periode. Intinya sih 75 persen, 76 persen. Kalau Bang Adi berapa angkanya tingkat kepuasannya? 69 persen. Ya, agak berbeda tetapi tetap mayoritas itu puas. Nah, yang kedua, kalau bicara tiga periode, saya kalau pakai datanya SMRC, Jauh berbeda. Mayoritas masih tidak setuju. Saya terbuka, saya akui. 42,6 persen. 42,6 persen. Yang tidak setuju 52 persen. Kalau digabung nih, yang tidak setuju dengan tidak setuju banget, gitu. Harus lengkap. Karena itu ada dua jenis jawaban. Ada pakai banget, ada nggak pakai banget, gitu. Yang setuju 40 persen. Nah, kalau Bang Adi, itu seingat saya nih, di parameter itu, yang setuju itu angkanya berapa Bang Adi? 27 persen. Yang tidak setuju? 42. 42 persen. Lebih banyak yang tidak setuju. Dua-duanya sama-sama banyak tidak setuju. Tetapi, poin saya adalah, bahwa mimpi tiga periode itu... Jadi, data studinya dari mana Bang Godari? Ya, itu 40 persen. Jadi, kalau dari Bang Adi, itu 40 persen. Kalau beliau, 27 persen. Pertama adalah, 40 persen dari 200 juta itu banyak. Saya tidak bermimpi di siang bolong. Saya tidak sendirian. Ada 40 persen garis miring 80 juta yang punya mimpi seperti saya, begitu. Nah, angka 40 persen ini, saya akan gaspol ke depan. Dengan cara apa? Sosialisasi. Mengenai kenapa harus tiga periode. Bang Arief boleh, karena dia pengen misalnya masalah COVID dan seterusnya. Kalau saya, concern saya adalah soal polarisasi. Ya, solusi itu kan tergantung perspektifnya. Anda optimis sekali Bang, bisa kembali mendongkrak persentase itu Bang Godari. Saya optimis banget. Saya optimis banget. Bener ya. Saya optimis banget. Karena pada bulan Maret, bulan Maret kemarin, waktu saya baru bicara, survei carta politika yang menyatakan setuju cuma 13 persen. Sekarang? Begitu saya ngomong, ya. Adi survei naik 27. Saya ngomong lagi, SMRC 40 persen. Bang Godari betul banget kita. Lebih banyak yang akan setuju. Bang Godari, Anda semangat getul banget, kita makin curiga. Di balik Anda ada siapa Bang Godari? Saya memang dari sananya, kan saya orangnya memang bersemangat seperti ini. Saya nggak perlu siapa-siapa, saya akan mengajak banyak orang. Ada yang menuduh Anda, Anda cari proyek, Anda ingin jadi menteri? Ya, enggak lah. Buat apa saya jadi menteri? Saya ini orang sukanya bebas. Saya sukanya bebas, ya. Jangankan jadi menteri. Jadi dosen yang seminggu sekali aja jadwalnya tetap, saya nggak cocok. Bang Godari? Iya, apalagi jadi menteri. Pagi-pagi sudah harus acara ini, jam 9 acara ini, jam 11 acara ini. Enggak, saya nggak mau. Ini sama netizen dicatat ya? Tidak mau jadi menteri Bang Godari, kita lihat nanti. Bang Godari, kalau misalnya Anda getul saya 100% sambil berdiri tadi, tapi kalau orangnya nggak mau gimana? Siapa orangnya? Pak Presiden Pak Jokowi dua kali menolak. Iya kan begini, aturannya sekarang ini kan dua periode. Kalau nanti kemudian diamandemen oleh MPR, tiga periode, ya saya kira akan lain tuh ceritanya. Dan memang dakwah saya ini kepada masyarakat Indonesia yang pada gilirannya akan berbicara kepada MPR. Pak Presiden Jokowi tidak konsisten? Bicara kepada DPR, bicara kepada DPD, bicara ke partai-partai. Semua masih bisa Anda goyang. Loh, jadi gini, saya sekolah di Inggris itu, buku banyak tuh, waktu master itu. Yang saya ingat itu satu kalimat, politician go where the voters are. Jadi politisi atau partai politik itu nanti lihat pemilih itu ada di mana gitu loh. PDI Perjuangan misalnya, sekarang 66 persen, nah surveinya SMRC, penjelasan nanti di beliau, 66 persen alias mayoritas sudah mau Jokowi tiga periode. Politisi akan lihat pemilih, masa di Armando komentarnya, masa di Armando kita kasih dulu. Kita dengarkan data Anda tadi, penjelasannya sebenarnya seperti apa? Ya, ada banyak jadinya ya. Kita tampilkan juga datanya, boleh ditampilkan. Jadi, kalau kembali ke data yang disebut oleh Bung Hodari tadi adalah pertama-tama betul. Jadi angkanya tuh, bahkan Anda lebih ingat dari saya, saya pikirnya 53 persen. 53 persen dari rakyat Indonesia mengatakan Pak Jokowi gak perlu maju lagi. Jadi cukup dua kali. Sekitar 40 something persen ya Bung Hodari, itu bilang bahwa maju. Tapi yang tadi gak disebut adalah, ini ada dua pertanyaan yang terpisah sebenarnya. Pertanyaan pertama adalah, kita jangan pernah lupa agar Pak Jokowi bisa terpilih kembali tiga kali, itu kita harus mengubah undang-undang. Dan ini yang sebetulnya jadi persoalan, yang kenapa ini diributkan. Karena agar dia bisa dipilih kembali menjadi presiden, harus ada perubahan undang-undang. Ya membutuhkan sepertiga anggota MPR dan juga 273 DPR. Sebetulnya kalau hitung-hitungannya, kemarin Mbak Bivitri itu udah dengan bagus sekali bilang, hitung-hitungannya sih goal. Kalau itu dijalankan, kalau beliau ini kerja keras kampanye, lobby kesana kemarin. Dan kan kita harus menduga bahwa bukan hanya Kodari yang ngomong begini. Ini kan ada orang-orang lain kan, kalau itu dijalankan bisa goal. Jadi ada orang-orang lain Mbak Kodari? Kan belum selesai jawaban saya, saya dulu dong. Saya bilang bahwa yang penting adalah ada 74 persen sebetulnya rakyat Indonesia yang mengatakan bahwa sebaiknya peraturan tersebut tidak diubah. Jadi ada dua nih, 74 persen bilang bahwa jangan amandemen tentang pemilihan presiden. Tapi kalau ditanya, kalau yang majunya Pak Jokowi, Anda setuju nggak berubah menjadi 40 sekian persen. Tapi tetap mayoritas, betul kan, mayoritas tetap bilang nggak setuju. Cuman Bang Kodari nih, Bang Kodari ngeliatnya yang 40 persen ini. Itu aset buat dia nih. Padahal lebih banyak yang nggak setuju. Ya, selisihnya 14 persen. Tapi satu hal yang sebelum masuk ke data berikutnya, saya ingin katakan begini. Ini buat Bang Kodari nih ya. Anda secara baik menjelaskan kenapa pasangannya Jokowi dan Prabowo. Mencegah polarisasi. Tapi kenapa harus Jokowi maju lagi? Itu tidak menjelaskan kenapa itu akan mencegah polarisasi. Sabar, sabar. Kalau calonnya, kalau kita punya banyak calon lain kan. Di luar Pak Prabowo ada Pak Anies, ada Ganjar, ada Ridwan Kamil. At least itu yang paling tinggi ya, betul ya. Nah, itu kan kita nggak usah mengatakan kalau mereka yang maju, polarisasi akan berulang. Makanya harus Jokowi. Jadi yang soal kenapa Jokowi harus tiga kali, menurut saya sulit untuk dijelaskan dengan argumen sekedar menghindari polarisasi. Tidak, tidak cukup Mas Ade sampai situ dulu. Mas Adi Prahidno, kita dengar komentarnya Mas Ade. Mas Adi Prahidno juga menggelar survei juga. Sepaham juga tidak dengan Mas Ade? Ya, pertama Bang Kodari ini pandai mencari celah dari berbagai survei yang dilakukan. Misalnya soal jabatan Presiden Tiga Periode, ada sekitar prosentasenya 25 persen, 27 persen yang tidak setuju. Hasil survei Anda? Betul, itu bagi Bang Kodari adalah alat yang bisa dikapitalisasi, sehingga Bang Kodari tidak bisa dituduh sebagai orang yang sendirian memperjuangkan Tiga Periode. Ditambah dengan surveinya SMRC, Bang Ade, Armando, dan kawan-kawan. Poin saya adalah begini pada prinsipnya, kalau survei yang kita lakukan, release di awal Buni, kita rata-rata mengatakan ketika misalnya Pilpres diadakan saat ini dan Jokowi ikut tanding, memang mereka tetap memilih Jokowi. Itu variable penting. Yang kedua, tapi kalau puntoh itu harus menabrak undang-undang, itu tidak mungkin mereka akan memilih Jokowi kembali. Jadi kan dua hal yang berseberangan sebenarnya kan? Artinya apa? Publik, masyarakat kita secara umum hati dan pikirannya terbelah. Satu sisi respon terhadap Jokowi, kinerjanya positif, kalau harus tiga periode, dia no. Karena itu dianggap undemokratik. Karena dianggap berisiko dan harus berdarah-darah dalam tanda putih. Meskipun bukan subjeknya, bukan Jokowi-nya yang menginginkan. Meskipun mungkin dari aspirasi pemilih tadi versi bako-dari. Karena memang linear, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu memang harus diapresiasi. Jadi dianggap hampir menyentuh 70 persen yang kita lakukan, tapi ketika bicara tentang ingin memilih Jokowi kembali, tapi harus mengamandemen undang-undang, mereka bilang no way. Nggak mau. Itu yang saya sebut sebagai keterbelahan hati dan pikiran publik saat ini. Satu sisi dia cukup respon secara positif dengan Jokowi, tapi on the other hand mereka nggak mau. Karena melihat hasil kinerja presiden lawa ini. Betul, harus berdarah-darah melakukan amandemen undang-undang yang ini dinilai tidak terlampau signifikan. Nah yang kedua yang paling penting Bang Kodari, kalau alasan polarisasi itu harus selesai dengan Jokowi-Prabowo, justru saya berpikir sebaliknya. Karena kan variabel penting dari polarisasi itu Jokowi. Dan di situ juga ada Prabowo, dua orang ini sedang berkoalisi dalam satu kolam koalisi saat ini. Yang harusnya sebenarnya sudah bisa dilihat dong hasil kualitasnya. Mestinya sudah selesai. Kan tidak harus menjadikan Prabowo apres dong untuk menyelesaikan persoalan. Kalau saat ini misalnya begitu banyak kadrun-kadrun yang intonuasinya berat sekali disampaikan oleh Bang Kodari, itu non-variabel Prabowo. Pasti ada variabel lain non-Prabowo yang saat ini anti-pemerintah yang itu perlu dicari. Siapa orangnya? Ada Anies Baswedan di situ yang dipersonifikasi sebagai tokoh figur non-oposisi, potensial maju, bersanding dengan siapapun nanti. Di Pilpres 2024, Mas. Karenanya menurut saya polarisasi itu tidak selesai hanya karena Jokowi dan Prabowo. Banyak hal yang bisa dijelaskan yang kemudian menurut saya bisa direkonsiliasikan. Menarik sekali. Mas Adi, banyak poin sebenarnya polarisasi itu terjadi. Tapi kami juga membuka survei, Mas Adi. Kita masih banyak ini segmennya buat para narasumber, kita masih buka survei juga. Kita lihat di belakang. Di catatan demokrasi, Bang Kodari ini luar biasa loh Bang. Anda setujukah apabila jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode? 86% tidak setuju. Jawabannya, hasil dari survei kita malam hari ini. Mas Adi juga dilanjutkan. Analisannya seperti apa? Kita harus jeda dulu. Usai jeda. Hanya di catatan demokrasi, Pemirsa. Kita akan segera kembali.